Halo ko friends, ada soal menarik nih, sebuah kerucut memiliki jari-jari 7 cm dan tingginya 12 cm, tentukan volumenya. Kita tahu bahwa volume kerucut itu adalah 1 per 3 dikali P dikali R kuadrat dikali T. T itu adalah tinggi ya, ini yang ada tanda panah, sama dengan 12 cm, kita simulkan dengan T. Kemudian jari-jari adalah R ya, ini dia sama dengan 7 cm, maka tinggal kita masukkan 1 per 3 dikali 22 per 7. Kenapa P-nya kita gunakan 22 per 7 ko friends? Karena jari-jarinya bisa habis dibagi dengan 7, maka dikali dengan 7 kuadrat dikali 12. Nah 7 kuadrat artinya 7 dikali 7, nah disini ada yang bisa kita sederhanakan, yaitu 7 dengan 7 sama-sama kita bagi dengan 7, 7 dibagi 7 adalah 1, 7 dibagi 7 adalah 1, juga ada 12 dan 3 sama-sama kita bagi dengan 3, jadi 12 dibagi 3 adalah 4 dan 3 dibagi 3 adalah 1. Operasinya menjadi 22 dikali 7 dikali 4, 22 dikali 7 adalah 7 dikali 2, 14, 4 simpan di bawah 1, simpan di atas, 7 dikali 2, 14, tambah 1, 15, jadi 154. 154 dikali dengan 4, berapa? 4 dikali 4, 16, 6 simpan di bawah 1, simpan di atas, kemudian 4 dikali 5 adalah 20, tambah 1, 21, 1 simpan di bawah 2, simpan di atas, 4 dikali 1, 4, tambah 2, 6, jadi volumenya adalah 616 cm3. Yay, selesai deh kooper yang tetap semangat belajarnya, sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.